Hey guys, welcome back to my channel. Di video tutorial kali ini, saya bakal tunjukin ke kalian bagaimana cara membuat visual art upside down dengan menggunakan aplikasi piece art. Tanpa lama-lama, kita langsung buka aja aplikasi piece artnya. Dan langkah pertama, kita klik icon plus. Kemudian kita pilih draw atau gambar. Dan di sini kita pilih create new. Kemudian kita akan memilih ukuran backgroundnya. Nah, di sini kita pilih yang custom. Jadi jika kamu pilih custom, kalian bebas mau mengubah menjadi berapa. Nah, di sini kita ubah custom size-nya menjadi 2500x2500. Kemudian klik ok. Dan setelah itu kita next aja. Lalu next lagi. Dan di sini kita pilih edit image. Oke, jika udah masuk ke dashboard awal seperti ini, langkah berikutnya kita akan menambahkan foto kita yang akan kita edit. Caranya kita pergi ke menu add photo atau tambahkan foto. Dan di sini kamu tinggal pilih foto kamu yang akan kamu edit. Kemudian klik add. Dan setelah itu kita tinggal scale up sehingga background yang warna putih ini tertutup semua oleh foto kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik centang. Dan langkah berikutnya kita pergi ke menu tools atau alat. Dan kemudian kita pilih adjust. Oke, di sini kita hanya mengubah hue-nya. Di sini kita ubah hue-nya menjadi sekitar mi-15. Oke, nice. Kemudian kita klik centang. Dan langkah berikutnya kita pergi ke menu add photo atau tambahkan foto. Nah, di menu add photo ini kita tambahkan gambar perkotaan seperti ini. Oke, kemudian kita klik add. Dan setelah itu kita tinggal scale up atau perbesar. Kita tinggal miringkan ke arah kanan sekitar 135 derajat. Oke, kita perbesar. Nah, supaya lebih mudah lagi, kita turunkan opacity-nya menjadi sekitar 55. Nah, kemudian kamu tinggal atur sendiri dan kita letakkan di pojok kiri atas. Oke, jika sudah selesai, kemudian kita naikin kembali opacity-nya menjadi 100%. Oke, jika sudah selesai, langkah berikutnya kita akan melakukan proses pengirasan atau penghabusan. Oke, caranya kita pergi ke eraser. Nah, di sini kita ubah settingan dari eraser tersebut. Dan di sini saya hanya menaikkan hardness atau kekerasan menjadi 100%. Untuk size kalian bebas mau mengubah menjadi berapa. Nah, di sini kalian tinggal habus saja pada daerah objek orang dan pada daerah di bagian bawah, seperti di bagian batunya ini. Dan, untuk menghabus pada bagian ini, kamu tinggal habus dengan hati-hati saja. Karena proses ini agak lama ya, jadinya kamu tinggal pelan-pelan saja dan hati-hati saja. Oke, saya akan menaikkan kecepatan video ini menjadi 8 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jika semuanya sudah rapi seperti ini, kemudian kita klik centang. Dan setelah itu kita klik tanda centang lagi guys. Oke, dan langkah berikutnya kita akan menambahkan gambar perkotaan lagi. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan kota New York, sekarang kita akan menambahkan kota Kilionya. Caranya kita pergi ke menu add photo atau tambahkan foto. Nah, di sini kita tambahkan kota Kilionya seperti ini. Kemudian kita klik add. Dan setelah itu kita tinggal miringkan ke arah kiri. Oke, nah supaya lebih mudah lagi, kita turunkan opacity-nya biar dia transparan. Oke, jika sudah selesai, kemudian kita naikkan kembali opacity-nya menjadi 100. Oke, dan langkah berikutnya kita akan melakukan proses penghapusan. Caranya kita pergi ke icon eraser. Dan di sini kita ubah setting-nya. Di sini saya hanya menaikkan hardness menjadi 100. Untuk saya sekalian bebas mengubahnya diberapa. Oke, lalu kamu tinggal hapus di daerah seperti objek orang. Dan di daerah bawah seperti di bagian batu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jika semuanya sudah selesai, kemudian kita klik centang. Dan langkah berikutnya, kita bakalan membuat di daerah langit ini menjadi smooth. Karena di daerah tersebut sekarang masih solid. Nah, caranya kita pergi ke icon eraser. Dan di sini kita ubah setting-nya. Nah, di sini kita ubah hardness atau kekerasan menjadi sekitar 25. Kemudian untuk opacity, kita ubah menjadi sekitar 30. Dan untuk size atau ukuran kita naikin menjadi 75. Dan kemudian kamu tinggal hapus saja di daerah langit secara pelan-pelan saja, secara smooth saja. Biar di daerah langit tersebut ibaratnya ada efek gradasinya gitu. Ya, kalau gradasi itu kan warna. Jadi kalau gambar itu ya ibaratnya gitu lah. Biar smooth gitu. Oke, jika kamu sudah rasa di bagian langit tersebut sudah smooth. Kemudian kita klik centang. Dan kemudian kita klik tanda centang lagi guys. Oke, dan langkah berikutnya kita akan menambahkan gambar like atau cahaya. Nah, caranya kita pergi ke menu add photo atau tambahkan foto. Dan di sini kita tambahkan gambar like seperti ini. Oke, kemudian kita klik add. Dan setelah itu kita pergi ke blend. Dan di sini kita ubah blending-nya menjadi screen. Kemudian kita tinggal scale up dan kita letakkan di daerah kiri. Karena di bagian kiri ini ada gambar matahari. Biar seolah-olah ada cahaya dari matahari gitu. Oke, dan langkah berikutnya kita akan menambahkan gambar bulan di daerah kanan ini. Caranya kita klik icon plus yang ada di bagian kiri. Kemudian kita pilih add photo atau tambahkan foto. Dan di sini kita tambahkan gambar bulan. Oke, kemudian kita klik add. Dan setelah itu kita tinggal ubah rotasi bulannya seperti ini. Karena di bagian kiri itu ada matahari. Dan jangan lupa kita kecilin gambar bulannya atau scale down. Oke, lalu kita letakkan di bagian sini aja. Oke, dan setelah itu kita tinggal ubah opacity-nya menjadi sekitar 80. Nah, jika sudah selesai. Kemudian kita klik centang. Dan langkah berikutnya, kita pergi ke menu tools atau alat. Kemudian kita pilih adjust. Nah, di sini kita akan mengubah brightness, contrast, saturation, shadows, highlight, dan temperature. Oke, kita ubah brightness terlebih dahulu. Untuk brightness, kita naikkan menjadi sekitar plus 3. Dan kemudian kita pergi ke contrast. Untuk contrast-nya, kita naikkan menjadi 30. Oke, setelah itu kita pergi ke saturation. Untuk saturation, kita naikkan saturation-nya menjadi 25. Dan lalu kita pergi ke shadow. Untuk shadow, kita ubah menjadi minus 10. Setelah itu, kita pergi ke highlight. Untuk highlight, kita naikkan highlight-nya menjadi plus 10. Dan yang terakhir, kita pergi ke temperatur. Dan di sini, kita ubah temperatur-nya menjadi minus 15. Before, after. Oke, jika sudah selesai. Kemudian kita klik centang. Dan yang terakhir, kalian tinggal save foto ini ke galeri atau share ke sosial media kalian, guys. Oke, guys. Thanks for watching. Like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. And see you next time. sub indo by broth3rmax